Dan bener dong aku keterima kerja di saat pasrah Allah malah kabulin doa aku. Ternyata di setiap kesulitan itu Allah kasih juga kemudahan ya Kak Mel. Jadi mustahil Allah ngasih kesulitan tanpa ada kemudahannya juga. Berkat punjiat Allah bantu aku keterima kerja di perusahaan retail yang aku mau. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ahli Sayyidina Muhammad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman apa kabar, mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat dan jangan pernah lelah sholawat yakinlah semua akan baik-baik aja kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli langsung aja ke Gramedia atau bisa hubungin admin atau nanti klik aja linknya di deskripsi box di bawah. Dan buat teman-teman yang punya kisah kajiban sholawat, langsung aja kirimkan ke email aku meliza.arnelia.gmail.com Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah kamu klik gmailnya, kemudian kamu klik tulis, nah di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju, email aku meliza.arnelia.gmail.com Kalau udah kamu ketik di bagian subjek itu judulnya, testimoni atau di kosongin juga boleh. Nah ditulis email baru kamu ketik testimoninya, disitu bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman, kalau udah kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu di klik. Kalau itu di klik, itu sudah terkirim. Nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Nah langsung aja aku akan bacain testimoninya. Nah kisah ini dari mbak siapa ya? Nama Samaran, pakai nama Samaran katanya ya. Dari nama saya Ayrin, oh Ayrin nama Samaran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ayrin, ini nama Samaran ya kak. Salam kenal kak Mel, saya Ayrin dari Bandung. Saat ini umur saya 20 tahun, masih muda belia ya, Masya Allah. Saya ngasih tau umur saya karena salawat gak dibaca sama ibu-ibu aja kan kak. Anak muda juga ikutan ngamalin, biar anak muda selain aku juga pada ikut ngamalin. Bener banget, teman-teman yang anak-anak muda, ayo dong salawatan. Jadilah anak muda yang berbeda. Ya lanjut. Izin berbagi tesimoni salawat yang saya alamin ya kak. Ini kejadiannya pada tahun lalu, yaitu tahun 2023. Jadi saya sekolah SMK lulus bulan Juni tahun 2022. Saya 6 bulan jadi pengangguran dari semenjak lulus sekolah. Saya baru mendapatkan pekerjaan di bulan Desember 2022. Lanjut. Saat itu saya keterima kerja di salah satu toko, Kerudung. Saya keterima kerja di sana tanpa melalui tahapan tes interview ataupun tes lainnya. Bener-bener dimudahin banget kak proses rekrutmennya, Masya Allah. Saya sangat bersyukur bisa keterima kerja, tapi kak Mel, hari demi hari aku lewatin kerja di sana. Setelah satu bulan bekerja, aku mulai memu titik lelahnya. Aku tahu semua pekerjaan memang melelahkan, gak ada pekerjaan yang gak bikin kita lelahkan kak. Saya lelah karena jarak dari rumah ke toko 40 menit, lumayan jauh. Saya berangkat dan pulang kerja menggunakan kereta api. Dan terkadang waktu pulang kerja saya ketinggalan kereta kak, jadi yang harusnya saya 6 jam nyampe rumah. Kalau ketinggalan kereta, saya baru nyampe rumah jam 7. Oh, harusnya jam 6 jadi jam 7 terbuang waktu 1 jam kak, alasan ketinggalan kereta. Karena dari toko ke stasiun jalan kaki kak 10 menitan. Kalau saya jalannya agak leto, ya ketinggalan dah tuh kereta. Yang sabar ya pak ya. Lanjut. Tapi tetap saya syukuri pekerjaan tersebut. Sembari bekerja, saya sembari mencari lawangan kerja baru. Tempat kerjanya alhamdulillah nyaman. Kak, orang-orang di tempat kerja juga pada baik. Cuma aku gak kuat karena jarak tempuh dari rumah ke toko yang lumayan jauh. Dan itu kan aku pake kereta api. Jadi ongkos buat kereta per bulan itu 250 dan gaji aku disana 1,3. Jadi anggaplah 300 ribu itu buat ongkos. Dan sisanya uang 1 juta harus saya manage buat makan dan keperluan lainnya. Bukan saya tidak bersyukur kak. Tapi saya cuma berharap bisa mendapatkan pekerjaan yang gajinya lebih besar. Karena saya banyak keperluan juga. Hari demi hari aku lewatin kak. Selama bekerja kan itu toko ya kak. Jadi kalau lagi gak ada customer. Saya bisa baca salawat sampai kerja pun saya memakai tas bi. Oh iya saya kerja disana cuma dipantau lewat CCTV sama bos. Karena bos saya juga jaga toko di tabang lain. Jadi di toko yang di Bandung itu 100% operasionalnya diserahin ke karyawan. Saya kerja disitu bersama 2 rekan kerja saya yang baik-baik juga. Tiap ulang kerja di dalam kereta aku juga salawat munjiat kak Mel. Lumayan 40 menit dapet 100 munjiat. Masya Allah. Jadi sehari paling dapet 300 munjiat. Keren banget sih. Anak muda bacaannya gak main-main munjiat. Baca munjiat loh dipotong dulu ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Wa ala ahli sayyidina Muhammadin. Salatan tunjina biha min jami'i al-awwali wal-afat. Watakadilana biha jami'i al-hajat. Watutahiruna biha min jami'i al-sayyat. Watarufauna biha imdaka'a alat darjad. Watuballi guna biha'a al-sayyat min jami'i al-khayrati fil hayati wa ba'dal mamad. Masya Allah. Ini mohon maaf ya. Ini lampu aku nih kedap-kedip ya. Aku gak tau kenapa. Apakah lampunya udah mau mati atau gimana. Jadi mohon maaf ya. Kalau kalian nanti agak terganggu dengan lampu yang kedap-kedipan ya. Lanjut. Aku bacain lagi. Sikat cerita. Saya kerja udah 2 bulan disitu. Saya kan sembari mencari lawangan kerja lain. Dapetlah saya panggilan kerja di PT Yoga Group. Setelah saya bekerja 2 bulan di toko kerudung itu. Lagi kerja khas. Yang siang tiba-tiba dapet notifikasi Whatsapp. Dapet panggilan interview di PT Yoga. Oh, Yogyakarta bukan Yoga. Yogyakarta Group. Saya dari dulu pengen banget kerja di Yogyakarta Serba. Karena saya senang sama pekerjaan retail. Pulang kerja saya langsung siapin berkas. Jadi pemanggilannya itu 1 hari sebelum interview. Saya izin gak masuk kerja, Kak. Saya inget banget waktu itu saya berangkat dari rumah jam setengah 6 pagi. Saya berangkat interview menggunakan kereta juga. Itu pagi-pagi banget. Aku juga hampir ketinggalan kereta. Jadi dari depan stasiun sampai masuk ke gerbong rel kereta itu saya lari, Kak. Sampai rok saya sobek. Waktu itu saya diharuskan pakai rok span yang selutut. Kalau rok span kan belakangnya belah gitu. Ya, Kak. Nah, pas saya lari itu belahan yang belakangnya makin belah ke atas. Aduh, malu banget, Kak. Robekan belahannya. Jadi agak tinggi sampai aku berdoa. Semoga rok yang belahannya, rok sebelahnya terlalu tinggi ini gak jadi penghalang aku untuk lolos interview. Teman-teman mohon maaf ya. Kalau mungkin ini ntar agak keterangan ya. Aku coba naikin lagi warna lampunya. Warna. Pokoknya aku naikin lagi cahayanya ya. Biar gak kerap-kedip. Tapi gak tau nih masih kerap-kedip gak ya. Lanjut, aku baca lagi. Karena panggilan interviewnya dadakan, saya belum banyak siapin segalanya, Kak. Bahkan syarat menghadiri interviewnya harus pakai hairnet buat cepol rambut. Tapi saya gak punya. Mau beli juga udah keburu malam dan gak ada yang jual di deket rumah. Pas turun dari kereta ternyata ada tukang aksesoris, Kak. Dan disitu ada hairnet cepolan rambut. Ya Allah. Bersyukur banget bisa nemuin hairnet yang aku butuhin itu. Bener-bener Allah bantu aku, Kak. Setelah beli hairnet, saya langsung naik gojek dari stasiun Bandung ke kantor pusat Yogyagroup. Cuman 10 menitan. Mulai interview jam 8, jadi saya cuma nunggu setengah jam aja. Banyak banget pesertanya, Kak. Setelah mengisi daftar hadir dan tes tinggi badan dan berat badan, proses wawancara dimulai, Kak. Satu persatu dipanggil. Sehingga cerita giliran aku yang di wawancara. Waktu itu aku di wawancara sama HRD perempuan. Alhamdulillah HRD-nya baik banget, gak judes. Aku di wawancara cuma 10 menitan dan itu HRD-nya cuma nanya. Nanya-nanya hal yang biasa aja, Kak. Bukan interview yang susah-susah banget buat dijawab. Udah kan selesai interview-nya, langsung disuruh pulang. Kalau yang udah di wawancara, aku langsung order gojek buat balik ke stasiun lagi. Dan situ aku diuji, Kak. Aku kan belum hafal jalanan kota Bandung. Setelah 10 menitan, aku sampai di stasiun. Tapi aku salah pilih titik lokasi aplikasi gojek. Harusnya aku turun di stasiun buat kereta lokal. Nah, aku malah ke stasiun buat kereta yang luar kota. Otomatis aku jalan kaki, Kak. Muter stasiun yang buat kereta lokal. Ya Allah, Kak. Aku jalan kaki sembari membuka pentopel yang aku pake. Karena kaki aku lecet dan aku udah gak kuat banget. Gak peduli diliatin orang karena gak pake alas kaki juga. Karena aku gak bisa tahan perihnya, luka, lecet. Itu kebayang. Sakit banget ya, Mbak ya. Aku langsung naik kereta buat pulang ke rumah. Besoknya aku kembali kerja seperti biasa di toko. Hari demi hari berlalu, Kak. Setelah saya kerja di toko selama 3 bulan, dan tiba-tiba saya dapet kabar, dapet dari HRD. Kalau saya lolos interview dan keterima kerja, Kak. Masya Allah. Teman-teman, mohon maaf banget. Ini aku ganti baju karena dibikinnya di hari yang beda juga lanjutannya. Karena video sebelumnya itu aku lupa nyimpen lagi. Eh, bukan lupa nyimpen. Gak kesimpen gara-gara memorinya kepenuhan. Ya Allah, nasib. Nasib. Ya, lanjut kebaca ya. Sampai mana? Tukar jadi bingung ya. Kalau saya lolos interview. Oh, dan bener dong aku keterima kerja. Di saat pasrah Allah malah kabulin doa aku ya. Walaupun aku kerja di Yogyakroup cuma sebulan. Selama bulan Ramadan gak apa-apa. Yang penting aku bisa ngerasain kerja di situ. Lalu setelah ada pemberitahuan aku keterima kerja, aku langsung resign di toko. Ternyata di setiap kesulitan itu, Allah kasih juga kemudahan ya, Kak Mel. Jadi mustahil Allah ngasih kesulitan tanpa ada kemudahannya juga. Bener-bener nikmat banget dikasih kesulitan, tapi sekaligus dikasih kemudahan. Contoh kecilnya itu pas aku butuh hairnet buat cepol rambut, Allah bantu aku dong. Pagi-pagi ada tukang aksesoris yang buka di dekat stasiun. Dan Alhamdulillah rok yang belahannya agak naik ke atas juga. Gak jadi kendala juga, Kak. Karena belahannya masih dibatas wajar. Itulah Kak Mel tesimoni yang aku alamin selama ngamalin munjiat. Oh iya, aku ngamalin munjiat setelah keterima kerja di toko. Kerudung itu ya, karena baru hafal. Berkat munjiat, Allah bantu aku keterima kerja di perusahaan retail yang aku mau. Mahabalik Allah dengan segala rencananya, Kak Mel. Segitu dulu tesimoninya, Kak. Maaf kepanjangan, masih banyak tesimoni salawat munjiat yang lainnya. Nanti aku kirim lagi ya, Kak Tesimoni yang lainnya. Makasih banyak Kak Mel. Udah mau bacain tesimoni aku. Saya selalu Kak Mel dan sekeluarga. Amin. Amin. Ya Rupat Alamin. Masya Allah itu tadi kisah dari Mbak Airin di Bandung. Mbak Airin udah kerja. Baru lulus SMA nih. Anak muda nih. Temen-temen, para anak muda jadilah anak muda yang berbeda. Anak muda yang bagaimana? Yang selalu istiqam bersarawat. Karena insya Allah hidup kalian ya bakalan berubah jadi lebih baik. Kita ini udah hidup di akhir jaman, temen-temen. Ya jangan sampai enggak baca sholawat. Baca sholawat jangan nunggu rajin sholat. Baca sholawat jangan nunggu temen-temen dapat hidayah dulu buat nutup aurat pake jilbab. Temen-temen baca sholawat jangan nunggu dulu nanti kalau udah punya masalah atau nanti kalau udah tua. Jangan perintah bersarawat ada di dalam Al-Quran surat Al-Azhab ayat 56. Hai orang-orang yang beriman bersarawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Awalnya ada Allah dan Malikatnya bersarawat. Baru ada lanjutan lagi. Hai orang-orang beriman bersarawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Allah yang nyuruh. Nanti dari kita sholawat ya yang tadinya sholatnya bolong-bolong jadi sholatnya rajin. Dari kita rajin baca sholawat dari yang temen-temen tadinya enggak berjijat enggak pake jilbab jadi pake jilbab. Dari yang temen-temen misalnya sering nongkrong sering ya enggak tau lah ya ngapain lah pokoknya ya. Pokoknya berubah ke arah yang lebih baik lagi tuh temen-temen. Ya jadi temen-temen ayo dong sholawatan. Jangan lelah bersolawat ya yang paling penting tuh kita jadi semangat beribadah loh. Ya enggak buka Quran jadi buka Quran apalagi kau lagi haid kayak aku sekarang nih aku lagi enggak sholat. Ya Allah lama banget sih pengen buru-buru sholat gitu loh. Pengen ngaji lagi karena aku ikut yang kan ketika haid kan ada yang membolehkan baca Quran. Tapi bacanya lewat hape ada juga yang tidak kalau aku ikut yang tidak. Ya aku enggak aku mau dari hape aku enggak mau baca Quran gitu ya kalau lagi haid. Kalau aku bisa ngelakuin yang lain kok aku bisa jikir aku bisa sholawatan gitu temen-temen ya. Pokoknya kalau kalian punya hajat yang sangat-sangat mendesak baca mungjian. Mbaknya kepengen banget kerja di toko retail itu namanya Yogyakroup. Eh tau-tau keterima. Tau-tau kepanggil. Ada aja lagi butuh cepolan rambut karena disuruh pake cepol rambut biar rapi ya. Akhirnya tau-tau pagi-pagi pas di stasiun eh ada abang-abang jual cepol rambut. Masya Allah banget deh dan akhirnya beneran keterima walaupun katanya kerjanya cuma sebulan disitu. Seenggaknya udah gak penasaran lagi. Sudah tidak lagi dihantui oleh rasa penasaran. Jadi udah gak rasa kerja disitu tuh begitu ya. Cuman aku gak tau nih sekarang gimana nih mbak. Kamu sudah kerja lagi atau belum atau gimana kejar pake mungjian. Mungjian itu dahsyat banget temen-temen. Tapi tidak harus ya aku gak maksa temen-temen. Kamu harus baca-baca. Enggak suami aku sendiri bacanya salawat jibril. Dia mah istiqomah salawat jibril insya Allah 3000 salawat jibril setiap hari. Bahkan suami aku ini sendiri gak tau loh arti salawat mungjian loh. Jadi kemarin itu aku lagi ada sedikit masalah ya temen-temennya. Ada masalah baru dateng. Kan aku hampir sebulan tuh full bacanya salawat jibril banyak ya. Mungjiannya paling 100 gitu kan. Tau-tau apa namanya aku ada lagi ada masalah. Aku baca mungjian lagi kan. Aku mau baca mungjian yang banyak deh. Jadi jibril cuma dapet seribu. Yang penting ada seribu lah sehari. Kemudian aku baca mungjian. Aku bilang sama suamiku aku baca mungjian lagi deh. Ini yang banyak loh. Kenapa? Kenapa gak salawat jibril aja yang banyak sebanyak-banyaknya. Ini lagi ada masalah genting. Ini masalah banget. Ini gak salawat penyelamat. Kamu tau gak ini artinya? Aku bilang. Sholatan tunji nabiha minjamilahu wali walafat. Dengan salawat itu engkau selamatkan kami dari segala cobaan. Kayak kan lagi dicoba nih. Lagi diuji. Biar selamat kita. Oh gitu. Artinya itu. Sama ikut aja baru tau. Karena dia emang senangnya salah jibril. Mungjian terlalu panjang. Jadi dia pengapalnya udah puyang duluan. Btw kita sama-sama baca mungjian. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin. Wa ala ahli sayyidina muhammadin. Salatan tunji nabiha min jamii al-ahwali walafat. Watakdilana biha jamii al-hajat. Watutahiruna biha min jamii al-sayiat. Watarfauna biha indaka a'at darjat. Watubalighuna biha aftal ghayat. Min jamii al-khaira tipil hayati wa ba'dal mamad. Insyaallah. Makasih teman-teman udah nonton. Semoga bermanfaat. Dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga mbak Airin lancar terus riskinya. Sukses ya mbak. Duh anak muda. Anak muda ya. Iya yang muda tua ya. Teman-teman mbak Airin. Semoga riskika kalian lancar. Barokah amin. Doa kalian segera di hijabah ya. Amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton